Empat ide bisnis online yang cerah di akhir 2022 Dan ini dia videonya Baik teman-teman jadi saya cari-cari research Dan saya menemukan ide bisnis online yang berpotensi cerah di akhir 2022 ini Bahkan sampai seterusnya Dan ide bisnis ini harusnya bisa teman-teman coba ya Untuk teman-teman menghasilkan uang di internet di rumah aja Oke teman-teman langsung aja Yang pertama itu ada jasa Jasa disini jasa apa saja jelas Karena ya sebenarnya digital produk ini Kalau di luar negeri udah melesat ya teman-teman Udah besar banget Tapi kalau di Indonesia itu seperti biasa itu terlambat untuk grownya Nah jasa disini saya dapat kayak jasa digital marketing gitu ya Jadi kalau teman-teman bisa digital marketing Teman-teman bisa buka jasanya Tapi kalau saya sendiri sebagai digital marketer Daripada saya jual jasanya Mending saya buat gedein perusahaan saya sendiri gitu ya Kecuali punya waktu lebih dan boleh gitu ya Untuk dijual jasanya Nah jasa apa lagi? Jasa desain teman-teman Jasa desain karena memang desain ini sangat dibutuhkan gitu Saya aja desainnya ya saya nggak bisa desain Jadi saya cuma bisa nulis-nulis doang gitu ya Nggak bisa dibilang desain tapi saya maksain dengan desain gitu ya Dan juga jasa penulisan nih teman-teman Ya copywriting ya Segala macam penulisan Pokoknya itu dibutuhkan Nah jasa-jasa online kayak gitu Itu dibutuhkan Jasa ngiklan juga bisa teman-teman Ada banyak orang yang nggak bisa ngiklan di Facebook Ads Di Google Ads Teman-teman bisa buka jasa itu Jasa ya teman-teman Jasa ini bisa dibilang hampir nggak pakai modal ya Kita bikin website aja atau kita ngiklan aja Kita promosi aja gitu ya Nggak ada biaya produksi ya Jadi nggak besar tuh biayanya modal ya Oke yang kedua adalah produk kecantikan dan passion Setelah saya riset ternyata produk kecantikan memang masih sangat digandrugi Saya punya setting spray 2017 Dan itu rame banget teman-teman Dan sekarang saya punya yang akan launching segera Itu Sudara Parfum Ini juga masuk ke produk kecantikan dan passion Nggak Produk kecantikan ini masuknya ya Jadi Sudara Parfum ini bakal saya launching Siap-siap aja buat teman-teman semua Yang punya modal Yang nggak punya modal Siap-siap aja Karena saya punya dua sistem Untuk yang punya modal Dan yang nggak punya modal Jadi mendingan langsung WhatsApp aja Biar di-save nomor saya Biar nanti pantau story WhatsAppnya Biar teman-teman ketika tahu update-nya seperti apa Teman-teman bisa ikutan Siapa tahu rezekinya di situ Benar? Oke produk kecantikan memang selalu digandrugi Apalagi wanita-wanita ya teman-teman Itu nggak bakal lepas dari produk kecantikan Semua makeup dan parfum itu pasti ada di tasnya Jadi itu kita manfaatkan sebagai ladang mencari cuan teman-teman Oke Yang ketiga adalah konveksi Nah kalau konveksi ini kan Kalau kita mau buka konveksi Memang modalnya gede banget Kita harus punya produksian Ya pabrikan Ya nggak usah pabrikan Rumahan Rumahan juga tetap Modalnya tetap gede Karena kita harus punya Menjahitnya lah Segala macam Ya kan lah Banyak banget Jadi konveksi online ini Gak tahu apakah ada sistem yang gratisan Atau enggak Silahkan dicari Yang keempat adalah makanan Tapi makanan ini memang Dia Ya susah kalau makanan jadi Susah gitu ya Dikirim ke Bandung gitu ya Dari Karawang gitu ya Mungkin frozen food Tapi frozen food juga kan Kita punya waktu yang Apa namanya Apa namanya Nggak banyak gitu Maksudnya dia punya Basinya itu cepat banget gitu kan Mungkin frozen food beberapa hari gitu ya Kalau bikinan sendiri gitu ya Kecuali Udah Yang bikinnya udah profesional Dia bisa dua minggu mungkin ya Saya nggak tahu ya Gitu ya Jadi itu ada empat ide bisnis online Yang bisa dijalankan Di tahun 2022 Akhir ini Yang di Apa ini namanya Di artikel ini Saya baca Itu akan cerah Di tahun 2022 Akhir Dan Seterusnya Karena produk-produk ini Atau yang tadi saya bahas itu adalah Sesuatu yang terus Dibutuhkan Sama orang Jadi Demandnya Besar banget ya Demandnya besar banget Nah teman-teman Silahkan mau masuk kemana Kalau mau buka jasa Kalau punya kemampuan Silahkan buka jasa Kalau mau Apa namanya Jual produk kecantikan Silahkan gabung ya Silahkan whatsapp ya Kalau mau punya konfeksi Silahkan siapkan modalnya Kalau mau buka makanan Siapkan Atau cari cara Biar makanannya awet Gitu ya Oke itu aja Semoga bermanfaat Teman-teman Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi